Intro Kadang-kadang kita suka apa ya Kita suka kemakan sama statement-statement yang Sebenernya gak benar gitu ya Kayak kita bilang gak apa-apa kau khawatir manusiawi Sebenernya ya bisa dipahami kata-kata itu datang dari mana Tetapi bukan berarti it's okay kalau kita khawatir Sebenernya gak, it's not okay Kita dengan jelas Tuhan ngomong kata jangan khawatir itu banyak banget Jangan takut itu banyak banget Karena itu berlawanan banget sama Berlawanan banget sama apa yang Tuhan mau Yang namanya iman Kenapa? Karena akar dosa itu adalah tidak percaya Kita lihat ketika manusia jatuh dalam dosa Ada akar sebelum Jadi sebelum dia jatuh dalam dosa Sebelum dia tidak taat sama Tuhan Ada satu hal yang bikin dia jatuh Yaitu gak percaya Bahwa perkataan Tuhan lah yang harusnya Menjadi perenungan Menjadi sebuah hal yang paling penting buat manusia Ya, Taman Eden Tapi saat itu manusia lebih memilih untuk percaya sama iblis Akhirnya dia memakan buah itu Akhirnya dosa masuk ke dunia Jadi, kenapa Tuhan bilang jangan takut Coba deh Banyakan mana kata jangan takut sama jangan berdosa Coba teman-teman boleh hitung Ya, kata-kata jangan takut, jangan berdosa lebih banyak mana Kalau secara sederhana saya lihat Yesus gak terlalu banyak ngomong jangan berdosa Dia cuman Ya, walaupun Ada beberapa kata yang memang Tidak secara jelas ngomong jangan berdosa Tapi ada yang misalnya Kalau kamu mengingini Ya, cungkil lah matamu Ya, itu mungkin Tuhan mau bilang juga Jangan berdosa Tetapi Tuhan gak fokus sama itu Karena that's not the real problem Karena dosa itu dikalahkan sama Yesus Dosa itu dikalahkan Dikalahkan Kuasa dosa telah dikalahkan Tapi masalahnya Manusia Manusia lebih memilih untuk tidak percaya Nah, this is the real problem Gue bisa bilang bahwa Memang dosa memiliki pengaruh besar juga Atas kehancuran di dunia Tetapi Bagaimana dengan orang percaya Dengan orang-orang yang Sudah hidup dengan Yesus Kebanyakan masalahnya bukan dosa Walaupun pada akhirnya mereka jatuh dalam dosa Tapi karena mereka gak percaya sama Firman Mereka gak percaya sama Tuhan Mereka gak percaya dengan perkataan Tuhan yang mengatakan Bahwa kamu telah dikuduskan Kamu telah dibenarkan Bahwa everything will be okay Jangan takut Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu Maka semua akan ditambahkan Bahwa kamu akan melewati lebah kekelaman Tapi aku akan menyertai engkau Tongkatku, gadaku ya Tapi kita gak percaya Kita lebih memilih Enggak Tuhan Kayaknya enggak Tuhan Ini situasi terlalu sulit Untuk Tuhan bekerja Kayaknya enggak Tuhan Kenapa? Karena inilah The root of sin is unbelief Akar dosa adalah tidak percaya Kenapa itu takut? Kenapa kita takut? Karena gak percaya Ya jadi Gue setuju waktu itu Eca Sumantri bikin live Instagram bagus banget Dia bilang Banyak orang kisah yang bilang Gak apa-apa Gak apa-apa Khawatir Maklum manusia Tapi dia bilang Enggak itu gak Kita biar Dan saya setuju banget Tuhan bilang Jangan takut Jangan khawatir Karena It's killing you It's killing your faith Ya Tuhan berikan kita iman Supaya kita Bisa Belajar Supaya kita bisa Hidup dalam tuntunannya Supaya kita bisa hidup Dalam damai sejahtera Karena iman Bukan karena melihat Ya bukan karena merasa Jadi hari ini Kalau lu nanya Kak lu gak ngerti apa yang gue alamin Memang gue gak ngerti Dan gue yakin Kalau gue jadi lu Gue juga mungkin gak mampu Sana juga Kalau lu jadi gue Juga lu gak mungkin mampu We all have Struggles in life Tapi What do you want to believe? Apa yang lu mau percaya? Lu mau percaya Keadaan lu Lu mau percaya Decollector yang lagi dateng Lu mau percaya Kayak gue sekarang Surat dari apartemen Masuk lah Ya dia bilang Kalau kamu gak Ini gak itu Nanti ada ini Jujur Itu takut loh Ya menakutkan Ya makanya teman-teman Kalau lu lihat Gue belakangan lagi Tiba-tiba Sering bikin online Dan ada yang berbayar Karena jujur Gue punya kebutuhan Jadi gue bilang Tuhan Apa yang aku harus lakukan ya? Gue gak mau minta-minta Jadi kira-kira apa? Terus Tuhan taruh di hati gue Tentang kreativitas Apa yang lu punya? Use it Oh, oke Gue ingin mempercaya orang That's my heart Tapi satu sisi juga I wanna bless my family Yaudah deh Kita bikin konten Nanti mereka yang mau Mereka boleh berbayar Ya Akhirnya gue bikin Dan memang puji Tuhan Semangatnya banyak Tapi ini yang menarik Ketika gue lagi bikin Kalau teman-teman perhatiin Beberapa gue buat Akhirnya bukan buat gue Nah ini yang menarik Waktu gue lagi mau buat Berbayar Yang daftar banyak gitu ya Tapi Tuhan bilang No, this is not for you Aduh Tuhan gue lagi butuh Buat bayar ini Nah this is not for you Akhirnya gue ganti Gue tuh sebenernya Kalau mau bikin kelas Nggak mendadak Tapi ya Semendadak-mendadaknya Pasti lebih dari Satu-dua hari Lalu akhirnya Gue ganti Yaudah Semua uang yang akan Gue dapet Akan gue donasikan Sama ini Tapi jujur teman-teman Awalnya gue lakuin Sesuatu tuh Karena kebutuhan Karena gue butuh Bayar ini Bayar itu Tapi ternyata Karena gue jujur Gue Gue sayang sama Tuhan Gue pengen Gue pengen mencintai Tuhan Ya Tiba-tiba dalam prosesnya Tuhan geser bahwa Dit kasih buat ini Kasih buat itu Dan Jujur teman-teman Disitu ketika gue memberi Waduh Rasanya kayak Itu ya Yang kita bilang Kamu miskin Tapi memperkaya banyak orang Jujur Gue Penuh keterbatasan Teman-teman Ya bersyukur Ada istri yang support Yang mengerti Ada Teman-teman yang menguatkan Tapi Uniknya ketika Kita tidak bergerak Karena ketakutan Tapi bergerak karena cinta ya Ya walaupun gue memang ada kebutuhan Tapi bukan takut Kayak Oke Gue butuh Gue lagi gak ada Pemasukan Apa yang gue bisa lakukan Oke Karena gue rindu Memberkati orang lain Yang dia mau berkati Tuhan Bikin ini deh Tapi at the same time I wanna bless my family Tapi waktu pas buat Ya ada pemasukan Tapi pas kedua Ketiga Give it to someone else Kayak Wow Dan gue bersyukur banget sih Disitu ternyata memang Kita mengatakan lebih baik Kita memberi dari menerima Jujur teman-teman Jadinya khawatir itu gak ada Kenapa? Karena mentati firman Tuhan Mentati firman Tuhan Gue gak bilang gue sempurna Gak jauh Jangan bayangin gue sempurna dah Ya tanyalah Istri dan anak-anak gue Gue ini banyak sekali tajatnya Tapi disitu gue pengen Tuhan I wanna love you more I wanna give the best To you Bukan supaya Tuhan berkati Tapi karena Yang dia kasih itu udah gede banget Yang dia kasih itu udah gak bisa dibayar apa Gak bisa dibayar gitu ya Nah tapi yang menarik teman-teman itu dia Ketika kamu lagi takut Percaya firman Tuhan Karena percaya itu gak pake feeling Ya percaya itu gak pake feeling Percaya itu Ya iman ya Dasar dari segala sesuatu yang Kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat So that's faith Hanya hari ini teman-teman Kalau teman-teman rasa takut Jangan entertain kayak Ya gue lagi takut yaudahlah Ya Kamu entertain itu Terus akhirnya membuat keputusan karena ketakutan Membuat Jadinya Ribut sama bonyok Ribut sama teman Ribut sama Banyak hal Akhirnya Kamu mati disitu Mati from the inside Nah jadi jangan Jangan khawatir Kak gimana caranya Ya Biar izinkan Kekhawatiran itu Sebatas perasaan Tapi Putuskan untuk kamu percaya Jujur Takut kayak Gue kayak ngerasa kayak Bukan-bukan takut kayak Gue gak yakin sih nih Gitu Tapi Itu perasaan Tapi gue memilih Gue percaya Yakin gak yakin Bodo amat Tapi gue memilih Untuk percaya Ya itu kenapa Tadi Ayat yang aku share Sama teman-teman Tadi ada di Di Habakuk Ya Bahwa sekalipun Ini gak bertumbuh Sekalipun gak berbuah Aku akan tetap Memuji Tuhan Nah Jadi Ada kata sekalipun Jadi sekalipun kita takut Ya kita tetap percaya Yang udah nikah ngerti kali ya Walaupun gue gak yakin Tapi gue tetap Mau mengasihi Walaupun gue gak yakin Dia berubah Tapi Gue akan tetap bertahan Gue akan tetap mengasihi Jadi teman-teman Kalau kita gak mau takut Ya Percaya firman Tuhan Baca firman Tuhan Nah gimana lu mau percaya Kalau kita gak pernah baca Gimana kita mau percaya Kalau kita cuma denger Hotbahnya orang lain Makanya Di masa-masa ini Jangan lewatkan waktumu Untuk intim sama Tuhan Dekat sama Tuhan Renungin firmannya Perkatakan firmannya Sampai Ya Sampai hati lu setuju Ya karena kadang-kadang Ketika pikiran kita gak setuju Hati bisa duluan setuju loh Ketika kita baca firman Tuhan Ya Sekalipun tidak berbunga Sekalipun tidak berbuah Ya tapi aku tetap memuji Tuhan Di pikiran gak percaya Tapi kadang-kadang Hati kita bisa percaya dulu Ya pikiran kayaknya gak connect Gak make sense Tapi hati kita sepakat Nah makanya masukin terus firman Tuhan Jadi jangan Oh Kapan ini selesai Kapan ini Ngapain sih Ketika ini semua selesai Kamu gak hidup juga Makanya Pastiin ketika lagi masa-masa ini Kamu belajar percaya Belajar beriman Belajar bersyukur Supaya ketika Masa-masa ini lewat Kita udah naik level Karena Gue yakin banget Tuhan Is preparing you For the next battle He is preparing us For the Oke gue ngomong gini deh Dia sedang mempersiapkan kita Ke battle kita yang sesungguhnya Coronavirus Is not your real battle Sekali lagi Coronavirus Is not your real battle Ya It's one of our battle Bahkan beberapa Keluarga kita ada yang meninggal Tapi sesungguhnya That is not our real battle Battle kita Nanti Ada sesungguhnya battle Yang Tuhan lagi mau kasih Dan battle itu Justru yang akan membuat kita Mengalami terobosan Battle ini akan membuat kita Naik level Lebih lagi Akan membuat kita mengalami Ya Mas Mur 37 bilang Jangan marah Kalau orang fasik itu berhasil Jangan marah Ya karena Lihat Kita lihat Sektor-sektor Hotel tutup dan sebagainya Orang pusing Kenapa? Karena disinilah Tuhan kasih lihat Bahwa sia-sia Sia-sia kamu membangunnya Kalau bukan Tuhan yang bangun Sia-sia kamu berjaga-jaga Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota Sia-sia kamu bangun pagi-pagi Kerja Kalau Bukan ya Karena Tuhan memberikan Kepada Yang dicintainya Ketika dia lagi tidur Nah Belajar hari ini Untuk beristirahat Di dalam Tuhan Artinya apa sih? Jadikan Tuhan Sandaran kita Jadikan Tuhan segalanya Jadikan Tuhan dasar Jadikan dia segalanya Segalanya Bukan perantara Oke Aku mau mencintai Tuhan Supaya dapat jodoh Aku mau mencintai Tuhan Supaya aku diberkati Aku mau mencintai Tuhan Supaya hidupku damai-sia Tuhan Bukan Jangan gunakan Tuhan Untuk sesuatu Ya Tetapi Jadikan Tuhan itu Ujung segalanya Gak hanya ujung Jadikan dia Alasan Jadikan dia Hari ini Untuk menontonmu Alasan kamu hidup Jadikan juga Tuhan sebagai tujuan hidup Gua yakin banget Gua yakin banget Kita mengatakan Dia seperti Pohon yang ditanam Di tepi aliran sungai Yang akan berbuah Setiap musim Bukannya pada musimnya Tapi In every season Dia akan bertumbuh Dan Kita baca dari Daud Orang-orang yang menyembah Dan berdoa sama Tuhan Jujur disini Khotbah gak ngaruh guys Walaupun mungkin Sharing gue bisa memberkati kalian Tapi tanpa punya kehidupan Doan dan penyembahan Gugur kok Gugur Karena Tuhan pengen kita Mengalami sendiri Kita mengalami Firman Tuhan itu Bener-bener kita makan Kita punya Kita alami Dan akhirnya menjadi Personal revelation Dan kamu akan kuat Kamu akan kuat Teman-teman Ya Jadi hari ini Mari kita sembah Tuhan Kita Kita berdoa Berdoa bukan seperti Orang yang Ya gak apa-apa Berdoa dalam ketakutan Berdoa bukan dalam ketakutan Dalam Perasaan yang takut Tapi berdoanya dalam iman Dengan iman Jadi bukan Tuhan Tolong kapan ini berlalu Enggak Tuhan jujur Aku gak tau Kapan ini berlalu Aku gak ngerti Apa yang akan terjadi Bahkan rasanya pun Aku tidak percaya Tapi hari ini Firman Tuhan mengatakan Bahwa Engkau lah Kota bentengku Tuhan Walaupun musuh menyerang aku Mereka akan tergelincir Walaupun aku takut Tapi aku percaya Tuhan Bahwa Tuhan akan membawa aku Melaluinya Ya Walaupun bapakku Ibuku meninggalkan aku Tapi Tuhan menyambut aku Jadi Katakan tapi Kepada setiap kekhawatiranmu Jangan gini Ya gue percaya sih Tapi Lah jangan Dia izinkan takut jadi Baik pertamamu Tapi jangan jadikan Takut jadi akhirnya Ya jadikan Apa ya gue gak tau Tapi ini tiba-tiba aja Jadikan refnya tuh adalah iman Jadi misalnya kayak Hari ini aku takut Tuhan Hari ini aku ngerasa aku sendiri Hari ini aku ngerasa gak berdaya Hari ini aku ngerasa Gak tau mau ngapain Tapi aku percaya bahwa Tuhan sanggup Aku percaya bahwa Tuhan ada Aku percaya bahwa Tuhan akan mengangkat aku Aku percaya Terakhirnya dia bilang gini Kalaupun Tuhan gak angkat aku Kalaupun Tuhan tidak selamatkan aku Aku tetap memilih percaya Karena hidupku sudah jadi milik Tuhan Gue yakin Gue yakin 100% Hidup lu akan berbeda Karena Seringkali Tuhan gak tertarik Mengubah kadar lu Tuhan gak tertarik Mengubah keadaan Lihat menurut Tuhan Yesus Ya jauh dari apa yang kita pernah bayangin Bukan berarti dia gak bisa kaya loh Tapi keinginannya sudah mati untuk itu Itu sampah kata Paulus Gue tau apa itu kekaya Gue tau apa itu berkelimpahan Gue tau apa kekurangan Tapi aku belajar mencukupkan diriku I learned the secret to live in every season Dia bilang Adalah apa I learned to be content Whatever the situation Aku belajar mencukupkan diriku dalam segala keadaan Gila banget Jadi kita harus punya ini temen-temen Kita harus punya ini Ya jangan sampai Ya emang lu akhirnya selamat gak kena virus corona Tapi juga akhirnya Lu gak selamat dari ketakutan Ya gue lebih prefer Gue gak mau ngomong gitu sih Tapi Lebih baik kita Di padang gurun Bersama dengan Yesus Daripada kita di Taman Taman yang indah Tapi gak ada Yesus disitu Jadi ya lebih baik kita sakit Tapi kita bersama dengan Yesus Ya Daripada kita gak sakit Tapi Yesus gak ada Ya jadi It's not about Hidup atau mati Tapi tentang Dimana Tuhan hidup kita Gue inget ceritanya Yohanas membaptis Gila loh Yohanas membaptis itu dipersiapkan Tuhan Untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus 33 setengah tahun ya 30 tahun lah Bahkan ketika Yohanas membaptis dalam kandungan Di dalam kandungan Elisabeth Ketika Maria datang Dia bisa merasakan hadirat Tuhan Hadirat Yesus datang Dan dia melompat dalam rahimnya Artinya Yohanas membaptis tau banget Ya sadar banget Yesus Walaupun dia gak liat Makanya ketika Dia sedang membaptis Lalu Yesus datang Dia bilang Inilah yang akan datang Aku membaptis dengan air Dia akan membaptis dengan api Yohanas membaptis tau persis Yesus itu siapa Tapi tau gak Di Matthew 11 ketika Yohanas membaptis di penjara Apa yang dia bilang Sama murid-muridnya Pergi dong Coba tanya sama dia Apakah betul dia Mesias Atau gue harus tunggu yang lain Imannya gugur Ya Kenapa imannya gugur Karena Yohanas membaptis Fokus sama penjaranya Pengalamannya dengan Tuhan Gila banget Dia membaptis Yesus Bayangin loh Kita cuma berdoa Dalam nama Yesus Dia membaptis Yesus Gila gak ya Ketika dia membaptis Yesus Dia lihat Itu surga langit terbuka Dan roh kudus turun Seperti burung merpati Dan suara Bapak diperdengarkan Keteritunggalan Allah kita Dinyatakan disitu Dan Yohanas Menyaksikan Pengalamannya dasyat Dasyat Tapi masalahnya Bukan pengalaman yang bikin kita kuat Tetapi dimana fokus kita hari ini Lo boleh pengalaman Pernah ke surga Pernah neraka Pernah ke taman lawang Pernah ke taman puring Bodo amat Tetapi dimana fokus lo hari ini Mau lo udah pernah pengalami Tuhan Dasyat Ya itu good Jadikan itu momenmu Tapi kalau hari ini kamu khawatir Pengalamanmu percuma Mau pernah sembuhin orang sakit Mau berhutbah ribuan orang rebah Jutaan orang disembuhkan Diselamatkan gara-gara Apa yang kamu lakukan Tapi kalau hari ini kita khawatir Ya kita bilang Apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia Tapi kamu kehilangan jiwamu But you lose your own soul Nah my question is Where are you right now? Lo dimana sekarang? Lo dimana? Ya memang sih lo dulu Mengalami Tuhan dasyat Lo mengalami kehebatan-kehebatan Tuhan Lo mengalami perjumpaan dengan Tuhan Men Syukuri itu Tapi pertanyaannya Lo dimana hari ini? Ya lukas 8-18 Ketika Tuhan datang Dia mencari apakah dia mendapatkan iman Where is your faith now? Pengalaman lo Gak berharga Kalau hari ini Kita khawatir Apalagi kecewa sama Tuhan Tapi sebaliknya Lo punya pengalaman boleh buruk Lo punya pengalaman boleh ancur Lo pernah murtad sama Tuhan Lo berzinah Ya orang hamil Hamil lo aborsi Ya lo selingkuh sana sini Lo pernah tinggalin Tuhan berkali-kali Tapi kalau hari ini lo fokus sama Tuhan This is the day of the Lord Inilah hari keselamatan itu Gue yakin lo akan diselamatkan Jadi Gue mau bilang bahwa fokus Mengalahkan pengalaman Ya makanya Daud mengatakan Aku senantiasa memandang kepada Tuhan Aku tidak goyah Aku berdoa sih teman-teman I know it's scary I know it's scary Gue juga Gue juga merasakan takut itu kok Bahkan gak mudah Ya tadi gue bilang Gue ada kebutuhan Tapi ketika ada kebutuhan Kita lakukan sesuatu Dan lumayan bener ada pemasukan Tapi Tuhan bilang Kasih Kasih Dan gue bersyukur Gue punya istri yang mendukung Wah yuk kasih Ya Tapi disitu gue ngerasain Damai sejahtera sih teman-teman Kenapa? Karena bukannya gue punya atau gak punya ya Tapi I know I'm walking with him Gue tau gue jalan sama Tuhan Ya Yang jadi masalah buat Yonah Sumbapis Adalah waktu itu Karena dia fokus sama penjaranya Dia fokus mungkin saat ini Fokus sama koronanya Kita fokus sama PHK kita Kita fokus sama Kita gak dapet gaji Kita fokus sama doa gak dijawab Kita fokus sama pengharapan Yang tertunda Kita fokus sama sesuatu yang gak kita punya Tapi Coba deh liat kiri kanan lo Ada bokap lo Ada nyokap lo Lo masih punya buku buat dibaca Nasi buat dimakan Air buat diminum Kasur buat lo tidurin Ya Apapun syukuri apa yang lo punya Syukuri apa yang lo punya Karena itu pemberian Tuhan Ya karena Tuhan mengandunggahi kita Bukan hanya berkat Tapi juga Apa ya dia bilang Anugrah untuk menderita Menderita bukan kayak Oh dikasih penyakit Bukan Ya ini penderitaan Ketika apa yang kita harapkan Gak terjadi Apa yang kamu imani Mungkin gak terjadi hari ini Ya Tapi disitu ketika Murid Yohan Sumbapis Datang kepada Yesus Yesus Ngomong satu kalimat Yang gila banget Dia bilang gini Bilang sama Yohan Sumbapis Apa yang kamu lihat Apa yang kamu dengar Orang buta melihat Orang tuli mendengar Ya Yang lupu dibangkitkan Orang mati dibangkitkan Lupu berjalan Bilang sama Yohan Sumbapis Berbahagia mereka Yang tidak kecewa Dan menolak aku Tau gak kecewa datang dari mana Takut Ya Jadi Yesus gak bilang gini Oh tunggu ya Aku akan keluarkan kamu Dari penjara Bilang sama Yohan Sumbapis Aku betul lo Mesias Yesus gak takut Ditolak Yesus gak kekurangan jiwa Tapi Yesus mau ngomong Tuhan Yesus mau ngomong gini Bilang sama Yohan Sumbapis Kalau kamu lagi di penjara Jangan fokus sama penjaramu Tapi lihat di luar sana Aku masih melakukan pekerjaanku Lihat Syukuri dengan apa yang terjadi Syukuri kalau orang diberkati Syukuri kalau orang sembuh Syukuri kalau mereka bisa makan Jadi Stop fokus sama hidupmu Stop fokus dengan apa yang Mungkin Tuhan belum kerjakan Yang Tuhan lagi Sedang kerjakan Tapi kamu gak bisa lihat Stop fokus On yourself Makanya Lihat di luar Lihat berita-berita Wih orang sembuh Bersyukur Orang dapat bantuan Bersyukur Jangan Kok dia sembuh Aku tidak Kok dia diberkati Aku tidak Ya Kok orang tuanya Akhirnya bisa Kok aku tidak Kok dia bisa malah naik Pangkat Aku malah dipecat Tuhan mau bilang This is not About you It's about God's will Ini tentang kendak Tuhan Yang mau dinyatakan Terserah mau kapan Ya kalaupun Kelihatan yang gak Di Kelihatan yang gak Dilakukan Tapi gak mungkin Tuhan selalu Melaksanakan kehendaknya Selalu Dia gak pernah Oh Lupa Sorry-sorry Abis nonton Netflix Sama malaikat Kagak Dia selalu bekerja Dan kendaknya Pasti jadi Dengan lu Atau tanpa lu Jadi Ayo Tuhan Ini aku Aku lagi takut Tapi aku mau belajar Percaya sama Tuhan Karena hidupku Bukan milikku Hidupku milik Tuhan Aku mau belajar Tuhan Cerita Yon Sumbapis Bahwa Tuhan mengatakan Jangan fokus sama penjara Tapi fokus Lihat Orang buta melihat Kadang-kadang Terobosanmu terjadi Ketika kamu syukuri Apa yang Tuhan lakukan Kepada orang lain Bisa jadi Ini teori bukan kebenaran Bisa jadi Breakthrough Akan terjadi Ketika Kamu mensyukuri Apa yang Terjadi sama orang lain Dan kamu bilang Tuhan Aku belum mengalami nih Tapi aku bersyukur Karena dia mengalami Tuhan terima kasih Bukan malah Kok dia sih Bukan aku Kok Kok dia Bisa nikah ya Aku gak No 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 Syukuri Apa yang Tuhan lagi lakukan Lu alamin atau tidak Amin teman-teman Makanya Kita selalu punya alasan Buat penjambah Tuhan Kita selalu punya alasan Buat penjambah Tuhan Kalaupun sesuatu Belum terjadi hari ini Tapi ingat 2000 tahun lalu Sesuatu terjadi Ketika Yesus mati Di kayu salib Hari dia bangkit Mengalahkan maut Gak hanya mengalahkan maut Dia memberikan kehidupan Kepada kita Zoe Bahkan hidup Yang berkelimpahan Di dalam sini Melalui iman Ya please Jangan takut Sorry gue gak ngerti lagi Cara ngomongnya Tapi jangan takut Yesus juga gak punya penjelasan kok Jangan takut Jangan takut Jangan khawatir Ya 5 roti 2 ikan Bisa kasih makan 5 ribu orang Bisa kasih makan 4 ribu orang Nisa lagi Ya Kalau burung Apa Burung pipit aja Kepelihara Kalau kata Pastor Geren Goceng dapet 3 Apalagi Lu Lu ditebus pake darahnya Semahal itu Masa lu pikir Dia gak akan Perdulikan hidupmu Dia Perdulikan hidupmu Ya Dia Perdulikan hidupmu Oke Kalau lu mau rekam Rekam ini Ya Ingat kata-kata ini Tuhan Perdulikan hidupmu Tapi mungkin Lu yang gak peduli Dengan kendak Tuhan This is the problem Ya ini masalahnya Kita terlalu pengen diperdulikan Tapi lu pernah Perdulikan gak sih Hatinya Tuhan Atau gak usah gitu deh Lu bersyukur gak sih Tuhan udah mati buat lu Lu bersyukur gak sih Bahwa dia bangkit Dia kejar lagi Petrus Itu melambangkan bahwa Tuhan Akan selalu kejar lu Dia gak inget-inget kesalahan lu Lu bersyukuri itu gak Atau kita gak It's about me 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 Kita akan mati guys Kalau kita punya mental kayak gitu Ya Udah lah ngomong mulu Yuk let's worship We worship you We give thanks to you Lord Kami bersyukur Kami bersyukur buat kebaikanmu Di hidup kami Sebab kasihmu Lebih baik dari hidup It's about you Lord It's about you Lord It's about you Lord Teman-teman Kalau kamu takut Berlutut sama Tuhan Hari ini di tempatmu berada Berlutut Berlutut sama dia Bilang Tuhan Terima kasih Buat kasihmu Ampuni aku Kalau aku khawatir Aku terlalu sombong Mengatakan bahwa aku Lebih ngerti dari Tuhan Ampuni Ampuni kami Tuhan Kami tahu bahwa Pengampunan Tuhan Pasti ada bagi kami Teman-teman ambil waktu yuk Kita ambil waktu pribadi Berdua sama Tuhan Ingat Enggak boleh mengawali Dengan ketakutan Tapi awali Akhiri dengan iman Terima kasih Tuhan Buat hidupku Terima kasih Buat kebaikanmu Tuhan Aku tahu Apa yang kualami It's real Lord Aku tahu Apa yang kualami Itu tidak mudah Tapi aku percaya Tuhan Bahwa Engkau sanggup Bahkan Engkau sanggup Melakukan jauh lebih banyak Daripada Yang pernah kami Minta Kami doakan Kami pikirkan Aku yakin Bahwa Tuhan Sedang bekerja Tuhan sudah bekerja Dan Tuhan selalu bekerja Tuhan hari ini Berikan kami iman Untuk melihat Wajahmu Berikan kami iman Bukan untuk Melawan corona Tuhan Tapi berikan kami iman Untuk percaya Sama Tuhan Untuk percaya Kepada Sifat-sifatmu Percaya kepada Pribadimu Yang selalu baik Engkau adil Dalam kedaulutanmu Tuhan Engkau adil Engkau Engkau sanggup Engkau Kuala yang menyediakan Kuala yang baik Terima kasih Tuhan Kami menyambut Berkatmu Tuhan Yaitu hikmat Pengertian yang baru Dan Iman yang baru Terima kasih Tuhan 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 Aku berdoa buat teman-temanku Keluarga ku Tuhan Yang hari ini berdoa Menjembah bersama Hari ini kami fokus sama Tuhan Apapun pengalaman kami Kalau pengalaman kami Dasyat bersama dengan kau Puji Tuhan Biar itu menjadi Momentum untuk kami Percaya kembali Bahwa Tuhan yang sama Yang telah membuat sesuatu Yang dasyat Di hari yang lalu Tuhan yang sama Akan melakukan hal yang dasyat Tapi kalaupun kami punya Pengalaman yang buruk Di masa lalu Tuhan Bahkan kami pernah tinggalin Tuhan hari ini Kami mau fokus sama Tuhan hari ini Bahwa Tuhan itu baik Teman-teman aku ingin berdoa Buat teman-teman secara khusus Yang udah memutuskan Untuk tinggalin Tuhan Yang pernah meninggalkan imannya Kalau memang itu kamu Aku mau bilang bahwa Tuhan sayang sama kamu Dia gak pernah meninggalkan kamu Dia menantikan kamu Bahkan dia mengejar engkau Dia mengejar kamu Untuk mendapatkan kamu kembali Kalau memang kamu Mau balik sama Tuhan Hari ini Yuk biar aku berdoa sama Kita berdoa sama-sama yuk Tuhan Yesus Aku berdoa untuk Semua teman-teman aku Keluarga aku yang pernah tinggalin engkau Yang pernah meninggalkan imannya Karena kecewa Karena sakit hati Karena ada hal-hal yang terjadi Di hidupnya yang begitu menyakitkan Bahkan sampai hari ini pun mereka Gak punya jalan keluar Tapi hari ini Tuhan aku berdoa Biar mereka semua menyadari Bahwa ini bukan tentang jalan keluar Tapi ini tentang Seorang pribadi yang adalah Jalan itu sendiri Bahwa you are the way The truth and the life Engkau lah jalan kebenaran dan hidup Kami percaya ketika kami Datang kepada jalannya Kami menyerahkan hidup kepada jalan itu Yaitu engkau Yesus Kami akan menemukan kebenaran Dan kebenaran yang telah membawa kami Kepada kehidupan yang dasyat Bukan hanya kami akan mengalami kehidupan Tapi semua teman-teman Akan membagikan kehidupan itu Tuhan terima kasih aku memberkati Bahwa hari ini keselamatan datang Hari ini engkau sudah diselamatkan Dan keselamatan itu kekal Percaya Bahwa dia gak akan kehilangan anaknya Ketika kita kembali menyerahkan hidup Dia berperkara Dia akan lakukan hal yang dasyat Tuhan aku berdoa Supaya imannya teguh Dan terus bisa berjalan dengan Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Dan buat kami semua hari ini Tuhan Yang mungkin khawatir Yang mungkin takut Biar itu sekedar jadi perasaan Tapi tidak mendominasi kami Tapi keputusan kami hari ini Kami mau percaya dan beriman Terima kasih Tuhan Sebab engkau layak Untuk kami percayai Engkau layak Untuk kami berharap Sebab engkau lah Tuhan Raja kami Kau lah Bapak Engkau sahabat kami Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam satu nama Nama yang kami muliakan Nama yang menjadi alasan kami hidup Nama yang dimana ada janji Ketika kita berdoa Di dalam nama ini Engkau akan memberikannya Bapak terima kasih Di dalam nama Yesus Kristus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Semua yang berdoa dan semua yang percaya Saya harus mengatakan Amen That's you teman-teman Keep praying and keep worshipping Jangan khawatir Jangan khawatir Terima kasih.